Persib Bandung Persib Bandung Namun, Persija Jakarta harus kecolongan gol dari Ciro Alvis di menit ke-63 dan membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Bandung Ciro Alvis melakukan kerja sama umpan 1-2 dengan David Da Silva dan berhasil merobek jala Persija Jakarta yang dikawal oleh Andri Tani dengan eksekusi chip dan membuat Maung Bandung unggul Kini, seusai dikalahkan Persib Bandung, Persija Jakarta harus puas mengakhiri putaran pertama Liga 1 2022 dengan poin 32 dan berada di peringkat kelima kelas semen sementara Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram at Persija, terlihat Jakmania meminta Persija Jakarta mengevaluasi sosok Hano Behrens selesai dikalahkan Persib Bandung Jakmania menilai permainan Hano Behrens justru membuat Persija Jakarta gagal menang saat melawan Persib Bandung Hano Behrens dinilai Jakmania membuang satu peluang emas Persija Jakarta dan tak mampu mengalirkan bola dengan baik saat melawan Persib Bandung tersebut Akibatnya, Hano Behrens mulai diragukan dan Jakmania meminta manajemen Persija Jakarta untuk mengevaluasi sosok asal Jerman tersebut